Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini ananda solih-solihah Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Hari ini kita akan belajar tentang tema 3 makanan sehat Sub tema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat Pembelajaran 1 dan 2 Tujuan pembelajaran Yang pertama, siswa dapat mengetahui penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia Kedua, siswa dapat memahami isi iklan elektronik Dan mengidentifikasi keunggulan produk atau jasa yang diiklankan Ketiga, siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis karya seni rupa, daerah, dan fungsinya Food merupakan contoh iklan di televisi yang mengiklankan tentang obat Makan gak benar, bikin perut gak benar Gak bawa PSP, iya Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas Segera atasnya dengan minum PSP Dalam satu saset pil-pil kecil alami Atasi penyebab sakit perut hingga keplosa Bagi, boleh Ngomong yang benar Bagi, boleh Perut gak benar, pilih yang benar PSP Isi iklan tersebut adalah produk PSP Atau pil sakit perut Yang berisi pil kecil alami Keunggulan dari iklan tersebut adalah obat berbentuk pil kecil alami Dan mampu mengatasi penyebab sakit perut Salah satu hal yang dapat membuat tubuh tetap sehat dan bugar adalah dengan mengkonsumsi buah Berikut merupakan artikel tentang manfaat buah bagi kesehatan Buah dan manfaatnya Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangatlah beragam Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit Dengan mengkonsumsi buah Maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia Berikut adalah beberapa manfaat buah-buahan Yang pertama Sumber vitamin Buah merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin ada di buah Kedua Sumber air dan gizi Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh Ketiga Sumber antioksidan Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia Keempat Mencegah penyakit tertentu Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindari kita agar tidak terserang penyakit berbahaya Dan berbagai penyakit lainnya Kelima Sebagai obat luar tubuh Buah-buahan juga dapat digunakan untuk menggunakan obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya Tahu tidak kamu Ternyata buah pisang banyak sekali manfaatnya Salah satu manfaatnya adalah untuk mengatasi gengguan pencernaan Wah serius kamu Iya Buah pisang juga termasuk buah lokal dan banyak sekali manfaatnya Coba kita simak informasi berikut ini Manfaat buah pisang bagi pencernaan Pisang dapat mencegah mah dan meluka akibat gengguan pencernaan Karena teksturnya yang lembut Pisang dapat menetralisir iritasi pada bagian dalam perut Daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus Sehingga dapat menjadi lapisan antirada Pisang sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung ataupun usus Pisang yang dicampur susu dan air atau dimasukkan dalam segelas susu cair dapat dihidangkan sebagai obat penyakit usus Juga dapat direkomendasikan untuk pasien sakit perut dan untuk menetralkan keasaman lambung Ternyata buah-buahan dari segala sesuatu yang berasal dari alam Sejak dahulu dijadikan inspirasi untuk karya seni rupa daerah Salah satunya seperti yang terdapat dalam batik semarang Sedikit ulasan tentang batik akan diberikan berikut ini Jawa Tengah merupakan daerah penghasil kain batik terbesar di Nusantara Batik Jawa Tengah memiliki corak yang khas Daerah penghasil batik di Jawa Tengah yang paling menonjol adalah Pekalongan, Solo, dan Semarang Pusat penghasil batik terkenal lainnya adalah Yogyakarta Batik Yogyakarta dan Solo lebih banyak didominasi warna coklat dan biru tua Untuk motif batik Yogyakarta sendiri ada bermacam-macam Seperti motif barang, babon angrem, dan wahyu tumurun Batik Pekalongan memiliki ciri pesisir dengan corak yang khas Coraknya banyak mendapat pengaruh dari cina yang dinamis dan kaya akan warna Batik Pekalongan banyak didominasi warna cerah, hijau, kuning, merah, dan merah muda Serta didominasi motif bunga Untuk batik Semarang banyak didominasi warna coklat Kuning, hijau, hitam dengan motif alam Seperti bunga, daun, dan burung Tujuan pembelajaran Yang pertama, siswa dapat mengetahui penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia Kedua, siswa dapat memahami isi iklan elektronik Dan mengidentifikasi keunggulan produk atau jasa yang diiklankan Ketiga, siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis karya seni rupa daerah dan fungsinya Sekian video pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Dengan rajin berolahraga Rajin cuci tangan Dan makan makanan yang bergizi Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!